Pemirsa Manokwari dan sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan 6 skala Richter. Gempa ini sangat terasa goncangannya sehingga membuat sebagian besar warga Manokwari panik dan berhamburan keluar rumah. Gempa dengan kekuatan Magmitudo 6,1 skala Richter mengguncang Manokwari dan sekitarnya. Walaupun tidak berpotensi tsunami, namun gempa yang terjadi pada pagi hari pukul 9 lewat 2 menit ini sempat dirasakan warga Manokwari yang menyebabkan warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Kepala BMKG Stasiun Rendani Manokwari mengungkapkan gempa berkekuatan 6,1 skala Richter ini berpusat di laut dengan jarak 42 km ke arah Tenggara Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Walau telah terdeteksi dua kali gempa susulan dengan Magmitudo 2,1 skala Richter, namun Daniel Tandi mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan ada gempa susulan yang lebih besar sehingga masyarakat diminta tetap waspada. Menjauhkan diri dari bangunan yang retak dan lereng bukit yang dapat saja menyebabkan longsor jika bencana alam tersebut kembali terjadi. Gempa tadi terjadi pada pukul 9 lewat 2 menit, 53 detik, dengan kekuatan Magmitudo 6,1. Jadi lokasinya ada di timur 42 km Tenggara Ransiki. Jadi dari kekuatannya belum berpotensi untuk tsunami. Jadi kalau untuk tsunami syaratnya harus Magmitudo 7 atau lebih. Kemudian dari sumbernya dari aktivitas di Sesar Sorong Yapen ada di laut. Bapak, apakah ada potensi gempa susulan Bapak? Kalau gempa susulan pasti ada, jadi setiap gempa pasti ada gempa susulannya. Tadi saya lihat di informasi ada, sudah terjadi 2 atau 3 gempa susulan dengan Magmitudo 2,7. Terjadi jam 9.30 BIT. Kemudian 9.43 itu 2,8. Bapak, apakah tidak ada potensi gempa susulan lebih besar nantinya? Kalau gempa susulan lebih besar bisa saja terjadi. Jadi dalam sejarah gempa kadang di atas 5, tapi ada yang lebih besar lagi bisa saja terjadi. Jadi masyarakat harap tetap waspada dan menjauhi mungkin bangunan-bangunan yang rawan sudah tua lah. Misalnya kita lihat dari strukturnya sudah retak, itu mengintas waspada. Kemudian naring-naring bukit, ya itu rawan longsor, itu yang harus kita waspada.